selamat menikmati kita coba gitu kan yaudah lah gue pengen coba juga temen-temen jadi ini awal-awal kalian masuk langsung disuluh pilih gender kayak gini cuy gue mail aja oke skin color imagine wow ini customizationnya unik banget pak jadi kayak ada dialognya gitu cuy skin color ini aja lah ya oke good luck looking forward oke sip oke let's go kita coba kita coba masuk dulu ya karena disini katanya sih gak berat game nya iya bener gak berat loh iya ringan banget loh game nya oke gamenya ringan dan oke ini mirip-mirip gak ada beda nih eh ini plastik iya ini block shoot banget sih iya gak sih kalian gak liat gak sih ini mirip banget kayak block shoot gitu cuy kayak grafiknya segala macem kotak-kotaknya anjir dang tapi mukanya bagus sih mukanya bagus ya dan nama gue Genjiro Nakagawa iya jelek banget pak klannya jelek ada klan-klan kah disini pencet apa nih buat liat menu nih oh M oke oh M oh bagus pak ini apa-apa tuh kan ada klan-klan kan Tomioka paling ini pak oh Kamado 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 ya coba kita klan-reroll berapa harganya 120 mahal banget anjir gak gak worth it guys tidak worth it ya tidak worth it 5% doang aja yang bagus sama 1% ini yang punya gue nih klan-klan biasa temen-temen ya dapet apa ya gue gak ngerti ya kalau klan-klan ini gunanya apa ya apakah punya status khusus mungkin kayak di Demon Fall gitu atau bisa ngambil teknik pernafasan khusus mungkin ini gue masih kemana dah kagak ada penuntunnya sama sekali anjir ini NPC atau atau orang sih oh gue gak tau dah temen-temen ya gue gak tau baju ini bagus-bagus kayaknya sih NPC sih soalnya gak ada yang baju kayak gitu cuy liat tuh semua baju itu kayak begini terus questnya dimana ya bentar ya gue coba cari untuk questnya dulu ya oh ini coy ini coy ngomong nih ngomong sama dia nih Ida Tomio nih oke help I need to bring wood sticks oh wood sticks nani thank you I need around 5 what malah disuruh nyari wood sticks gue aja tapi disini ada pedang sih coba kita ambil pedangnya bisa gak oh beli dong mesti beli pas 150 yen aduh farming dulu gue co oh yaudah-udah gue farming dulu temen-temen eh ada in combatnya juga loh coy jadi ini kayak apa ya kayak ada combat locknya gitu ya oke bagus sih kayak ya kayak game demos layar pada umumnya lah ya tapi grafiknya gak bagus-bagus banget cuman yang penting gak berat gitu loh ya yang penting gak nge-lag gitu kan yaudahlah oke bentar gue coba gue coba untuk kelarin dulu ini habis itu gue coba untuk beli pedangnya ya oke temen-temen jadi gue tiba-tiba ketemu galuh nih dan galuh tiba-tiba ngasih wood banyak banget co katanya pake ini ini barangnya buat ngejual gue gak tau dapet dari mana kayaknya sih nge-spawn sih kayaknya nge-spawn gitu aduh anjing dipukul dong gue imagine oke bentar kita ngomong dulu sama dia dapet berapa yennya ya setelah kita udah kembali udah kita kasih oke alright let's just bring more of them oh kasih lagi berapa sekali lagi kah thank you so much oh pasto 150 ya oke cuma butuh 5 pak sebenernya aduh anjing ini siapa sih orang AFK disini bener-bener oke bentar gue coba kita beli dulu katana-nya katana yoi yoi akhirnya udah beli katana kita liat animasinya dulu final kah langsung bisa final kah oke wih animasinya iya block shoot banget animasinya block shoot banget kah langsung kah iya kepukul dong nih langsung kah langsung final bisa kah gak ada kues apa-apa dulu gitu kita langsung final oh bisa yudah yudah go 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 ayo coba ayo coba kita coba ya kita coba untuk final selection ya katanya bisa langsung final selection anjir gak ada rating apa-apa final selection imagine gimana ceritanya dah ini gimana naik ya anjir nani lu mana bisa naik sini ya anjir bukan block shoot ini bisa gepo co imagine oke kita coba temen-temen ya kita coba untuk final selection gue gak tau dimana nih kalian kalau mau tau ikutin gue aja ya dari yang village pertama ini kalian ikutin yang lurus aja nih oh itu dia tuh tempatnya tuh gampang sih gampang gampang diketahuinya gitu temen-temen kalian bisa langsung tau tuh di sebelah kiri ada pohon-pohon wisteria nah itu pasti disitu gitu kan jadi nih orang mana bisa sih galuh bener-bener ini nih pak nah mari kita coba nah ini gak bisa nih bisa kah ini oh bisa pak bisa ternyata ya oh disini ada demon anjir ada demon moment kah ini gak bisa ini gak bisa oh dia bisa gitu gimana cara manjat anjir ot oh oke ternyata bisa manjat coy bisa manjat oke ada demon kita coba membunuh demon waduh ini blok surut banget anjir iya sih blok surut moment guys mirip banget percis banget liat di atas darah musuhnya di atas gitu kan gerakannya cuman simple-simple aja gitu tapi gak apa-apa sih fun sih menurut gue ya temen-temen ya dibuat konten juga bagus ini ini dong game demon slayer yang tidak berat gitu kan dari kemarin game demon slayer itu berat semua gitu slayer analyst lah yang yang nyuri game itu ya terus selalu ada demon fall itu berat banget anjir demon slayer RPG itu berat juga wisteria juga lumayan berat menurut gue ini oke sih ringan banget pak mana itu demon anjir mampus lu mati co mati co die ejet ejet banget lawan demonnya pak sumpah gak seperti di game demon slayer yang lain ya susah-susah gitu kan oke langsung aja kita melanjutkan untuk final selection harusnya kesitu kan bukan kan bukan kesitu ya salah gue ya lah malah kesini ya oke deh gue kira kesitu loh sumpah beda ya coba kita ikutin galo aja deh galo udah pro anjir deh game ini bener-bener dia oh ini tempatnya pak tuh ada dua ya ada dua pak ada banyak demon lagi disini dia kejar-kejar ke kita di skipnya gak bisa di skip ya cuman dia kayaknya juga belum ada breathing style ya iya gak sih dia gak pake breathing style loh dari tadi apakah belum apa belum dia belum ambil atau emang ada requirement ya mungkin oh tiba-tiba dia pake pernapasan api gak tuh anjir nah nih oh ada dia dia punya pernapasan pak pernapasannya api ya efeknya mungkin sih kalian bisa liat barusan ya gak jelek-jelek banget gitu untuk game kayak sekelas mirip-mirip block suit kayak gini tapi gak gak bagus juga gak bagus juga tapi gak jelek gitu ya biasa aja lah ya biasa lah neon-neon gitu lah ya nah oke teman-teman kalian bisa liat nih ya kita udah nyampe di tempat final selection kita ngosong aja ngomong nih sama si kembar ya coba Ubuyashiki namanya ya wish to participate in Slayer X time oh mesti bawa makanan oke ada makanan juga disini berarti ya buat apa ya gak ada bar makanan gue liat co apa ada ya oke start the exam you have to kill 10 demons oh gampang sih 10 demon doang tadi kita udah bunuh 1 kan easy lah ya ekloan senjata oh gini pencet 1 ya oke gampang sih harusnya lawan demon doang ya teman-teman ya tadi gue udah bisa sih tinggal nyari demonnya aja nih soalnya lagi siang hari gini coy nyari demonnya gak ada demon anjir imagine gak sih sepertinya iya gue mesti nunggu malem ya karena tidak ada demon yang berani keluar dajul akhirnya nge-spawn juga demonnya akhirnya setelah ditunggu berapa lama ah nge-spawn kan sumpah guys lama banget nge-spawnnya pak gak bohong gue mendingan kalian kalo mau ngelawan demon kalian tunggu agak malem aja deh agak malem banget baru kalian ngelawan ya ini gampang sumpah lawan demon tuh gampang banget kalian bisa liat gak sih dia nge-block mulu anjir kagak nyerang-nyerang liat gak sih this is so fucking easy man apa nih gue kayak pake tangan kosong lebih enak dah di sini lo di terbang di terbang di di terbang liat aduh easy banget anjir this is so easy man so easy gitu demonnya tapi gak ada muka gak ada apa-apa anjir ya ini mungkin game belum jadi atau beta atau apa gue gak ngerti juga liat gampang banget anjir apa nih gue ngelag-ngelag aja menang anjir dapet juga banyak banget satu demon 80 mendingin kalian bunuh guys awal-awal ya ini kalian bunuh demon nih tangan kosong udah gue coba deh tangan kosong gue coba membunuh demon gitu kan kita coba pukulin demon pake tangan kosong wah gak ada damage gak ada damage sih tapi bisa gitu temen-temen ya bisa cuy pake tangan kosong pun bisa gitu ya karena demonnya gak ngelawan liat gak sih demonnya cuman nge-block doang anjir ngebak liat ngebak apa coba gak jelas anjir ya ini game masih baru banget sih temen-temen ya tapi gampang sih ini salah satu game demon selain paling gampang sih yang pernah gue mainin liat gak sih aduh anjir akhirnya gue kena serang juga co aduh akhirnya gue kena serang juga akhirnya nih demon menyerang gitu kan pake tangan kosong nih guys gue guys ya liat ya gue mensimulasikan kalian yang bang lu udah pake pedang enak lawan demonnya gampang nih gue pake tangan kosong liat iji iji pizi gitu kan this game is so easy man ntar dapetin kita coba dapetin ini juga deh apa breathingnya juga deh gue gak tau sih ada breathing apa aja disini karena belum ada trail onnya gitu liat pake tangan kosong gue menang pak menang pake tangan kosong anjing disini lu anjir akhirnya liat menang kan menang kan easy kan yaudah bentar gue kelarin dulu temen-temen ya ini gue harus bunuh 10 kalau gak salah imagine ini game sangat bagi temen-temen kalian bisa liat ya sangat ngebug bahkan pedang gue pun tidak terlihat tangan gue putus disitu gitu gue masih bisa mukul coba what the fuck is this ya ini game bener-bener baru rilis banget sih anjir loh what is that tangannya putus juga demonnya demonnya tangannya putus lalu kepelanting kepelanting anjir dia kayaknya nyambung dong anjing bisa regen gak gila ini game bagus juga sih kalau ada bisa regen gitu tangannya putus ya bisa nyambung nih kok gue kagak tangan sama kaki gue ketinggal disana anjir lucu banget anjir aduh apa tuh akhirnya tangan gue balik kaki gue balik kaki gue balik kaya sini loh oh ternyata kalian masih deket-deket sama anggota buat anjing putus anjing why wih nih nih bisa begitu anjir ya ini game bener-bener gak jelas anjir apa deh tangan gue putus anjing gak jelas banget co tuh ntar gue ambil dulu badan-badan gue anggota badan gue gue ambil dulu ya wah sini loh gue harus main anggota badan di kok anggota badan gue gak mau nyatu lagi anjing dah lah gak jelas banget anjing iya ini namanya game baru sih temen-temen ya harap dimaklumi lah ya pasti kayak begitu anjing apa coba ngebaknya begitu deh lucu banget anjing nah akhirnya tangan gue kembali lagi akhirnya tangan gue semua kembali lagi yes gila gue apakah gue bisa jadi demon disini temen-temen kayaknya kayaknya kalau bisa jadi demon asik kali ya ada demon artnya gitu juga ya cuman bagusan demon one file jelas sih kalau menurut gue jauh ya jauh sih ini ini game ini block game apa ya susah abis itu liat ke plantainya apa kesitu coba ini apa sih gue gak bisa lompat anjing gak jelas baco mana nih anjing dia masuk ke kolong dong anjing aduh this game man oh my god ya ya kalian jangan expect apa-apa lah jangan berekspektasi game ini bakal oh gila sebagus GPO gitu atau sebagus sebagus King Legacy lah paling enggak lah enggak coy bahkan sama King Legacy aja bagusnya King Legacy nih ajar sedih banget dan kontennya emang masih sedikit sih ya game baru namanya temen-temen ya tapi ya war to try lah berhak untuk kalian coba lah ya temen-temen ya not bad sih menurut gue sih ya walaupun ya kayak gini bugnya liat gak sih ngebugnya gak jelas anjir tuh liat masih ngebug banget ini gue gak ngelag kalau temen-temen tuh terbang anjir gak jelas co udah lah oke gue lanjutin dulu oke ini harusnya demon terakhir nih harusnya ini demon terakhir ya seharusnya karena tadi gue inget duit gue 80 gitu kan karena 1 demon 80 jadi harusnya totalnya 880 kalau gue berhasil ngebug 10 demon aduh terbang-terbangnya anjir ngebugnya ini loh aneh banget ah oke gue kelar oke tiba-tiba gue dapet nic ya siap bang siap bang tiba-tiba dapet nicirin katana dan katana gue warna kuning emas apa kuning ini kuning tai anjir katana gue warna kuning tai co tiba-tiba tiba-tiba gue di kota gede anjir ada yang dapet kamado dong dapet kamado tapi mochan dapet si nasugawa liat tuh mochan dapet si nasugawa anjir itu langka loh 5% co imagine ini gue dapet pernapasan kemana nih udah pernapasan kemana si galuh udah nungguin gue disini anjir mau mau pernapasan air dong adanya apa coba kita tanya adanya apa adanya per adanya apa pernapasan apa aja ya temen-temen ya gue kurang tau juga sih soalnya gak dikasih tau pak di deskripsinya ya clam thunder water nah thunder boleh tuh thunder boleh lah gue thunder gue cak kita coba thunder temen-temen ya sekali-sekali kita coba thunder gitu kan gue biasa api kalo gak air gitu sekali-sekali kita coba thunder gitu kan oh baru 3 doang berarti ya ini game baru banget sih yaudahlah oke katanya di blossom tree blossom tree gimana itu anjir gue gak tau dimana itu masalahnya oke coba kita cari dah coba cari kuy coba kita cari siap dia mukulin orang kayak liat imagine orang gak tau apa-apa siapa nih anjir suzuki mana tuh orang tuh di temen-temen di satboy satboy nih satboy ini kemungkinannya adalah oke bentar temen-temen gue coba cari pernapasan dulu dimana ya oke oke ini kalo gak salah ini adalah cara untuk ngedapetin thunder breathing kalo gak salah disini ya di pohonnya ini pohon wisternya satu ini bukan pohon wisternya sih blossom ya misalnya tuh ada kayak daun-daunnya jatuh ini pohon blossom tree namanya ya dan ini cara untuk ngedapetin thunder breathing kalo gue gak salah jadi ada tiga ada tiga breathing temen-temen flame water sama thunder tadi seperti yang dikasih tau si galuh ya dan gue pilih thunder kita coba aja ya untuk lokasi yang flame sama water gue gak tau sih ntar kalian kalo kalian tau komen di bawah cuy mungkin bisa ngebantuin yang lain ya kita coba aja hold temen-temen ya harusnya disini nih harusnya disini jangan hold kan kok gue gak bisa sih nah nih harusnya bisa loh kalian kalo pohon pohon gini ya terus kalian langsung kayak meditasi gitu cuy harusnya ya nah nih nih gak bisa cuy gue gak ngerti udah ngebak atau apa nih iya ngebak sih kayaknya ya oke ya ya pokoknya disini lah kalian cara ngedapetin thunder ya gue pengen ngedapetin thunder cuman ya ampun oke temen-temen karena yang thunder gak bisa jadi yaudahlah ya gue akan ngambil teknik pernafasan yang biasa gue ambil yaitu adalah water ya water jadi kanjiro gitu kita temen-temen ya harusnya disini katanya si galuh nih ya ini burung gagaknya burik banget anjir mukanya look what is this gerak aduh anjir yaudahlah kita ngomong oh ada urokodaki oke sip ngomong bang aku mau bang you want to learn water dating you must promise the physical able to cut through the neck of a demon slay the boulder in one motion and come back what slay the boulder slay boulder mana bouldernya oh ini ini dia bouldernya mari kita coba cut let's go cut bisa kah sudut you're doing sedih ada omega training ada push up makanya yo ampun akhirnya akhirnya gak tau tiba-tiba kebelah goblok aja gue push up push up terus guys tadi ada berapa 5 menitan gak 5 menitan gue push up lalu gue cut apalah udah coba-coba kita ngomong sama si siapa urok hodaki ya urok hodaki kita ngomong lagi apakah udah kelar apakah langsung dapet skillnya apa gimana kita coba kita coba akhirnya kelar ya gampang sih ini lumayan gampang ya kalau yang api katanya kalian perlu dibakar doang sama rengoku tapi yang listrik gue gak tau tuh listrik gue tadi coba ngomong gak bisa temen-temen ya cuma ini gampang sih kalian cuma push up doang kok oke thank you you're truly amazing oke thank you langsung dapet pak langsung dapet first form what surface flash ya oke apa nih udah gimana cari belajar yang kedua pak thank you you have not done enough experience experience oh mesti mesti bunuh-bunuh orang dulu kali ya atau ini nih quest-quest burung gagak nih tadi gue ada quest burung gagak tuh kalau kalian lihat ya dia ada kayak quest burung gagak gitu lalu ada ada ini penapasnya pencet apa nih penapasnya pencet apa pak oh tuh oh itu tuh G wah gila penapasnya berat banget pak gila penapasnya berat banget anjir nah nih wah anjir ini berat banget sih ini berat banget sih gila sih kita coba kita coba nyerang orang yuk kita nyerang hero masa kayak mana nih kita coba kita coba earth water earth water apa gak bisa nge-skill masa anjir ih gak jelas guys cuma gak bisa nge-skill gue cepet banget abisnya nih udah naiknya lama ya turunnya cepet banget liatin apa nih wah ya ya kayaknya videonya akan gue akhir sampai sini sih yang penting kita udah dapet ya udah dapet pernapasan air gitu kan gak bisa dipakai tapi liat earth water surface oh gitu weng minamo gini oke not bad tapi ya ini pernapasannya gak bener nih anjir apa nih kok kayak begini udah lah ya oke videonya akan gue akhir sampai sini aja kalau kalian mau main nanti linknya akan gue kasih di deskripsi seperti biasa kalian tinggal cek aja ya tapi jangan banyak berharap apa-apa temen-temen ya game ini masih kayak bener-bener baru rilis banget jadi emang masih banyak bug terus masih banyak ya pokoknya aneh-aneh glitch gak jelas kayak gitu temen-temen ya kayak yang kalian lihat tadi yang badan gue putus semua nah itu itu gak jelas banget sumpah dan itu annoying banget sih parah annoying parah tapi konsep gamenya gue suka sih konsep gamenya gue suka ya jadi mendapatkan skillnya satu-satu kayak wisteria iya bener kayak wisteria pak ini pak sumpah pak ini bener-bener mirip kayak wisteria kalau menurut gue temen-temen ya cuman ya lebih burik dari wisternya sih kalau menurut gue kalau menurut gue ya yaudahlah ya oke thank you temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir like jika kalian suka dislike kalau kalian suka subscribe jika kalian mau gak usah-sampai jumpa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye ciao sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax